Intro Assalamualaikum semuanya Berapa banyak dari anda yang pernah merasakan tahun 1990-an? Separuh pertama dari dekade ini dianggap sebagai puncak kestabilan yang pernah dicapai oleh Indonesia dibanding dekade sebelumnya sejak zaman kemerdekaan Pak Harto sudah berada di periode Repelita Rencana Pembangunan 5 Tahun yang kelima dekade ini ditandai dengan revolusi telekomunikasi Kehadiran personal computer, PC, dan sistem operasi Windows mengubah segalanya Nyaris setiap rumah sudah memiliki sambungan telepon bahkan akses internet Walaupun dengan kecepatan koneksi apa adanya Telekom net instant dan wasentara jadi provider-nya Telepon umum koin marak di mana-mana sering harus angkri untuk memakainya Warung telekomunikasi juga hadir di mana-mana Urbanisasi masih menjadi tema bicara Pak Mordiono masih tampil di televisi dengan ciri khasnya Hanya bicara satu kata per menit Pak Harmoko pun saban waktu hadir dengan pengumuman harga cabai keriting dan kol gepeng Secara umum sebelum krisis moneter 1997 Masyarakat Indonesia masih hidup ademayum Mulai banyak orang kaya Namun harga barang juga terjangkau bagi kaum papa Apalagi orang Indonesia sudah rajin bertransaksi di bank Mengambil kredit sudah biasa Pajak juga masih tak macam-macam Kecuali pajak televisi yang semakin rutin menyambangi rumah warga Tapi bisa diakali dengan berpura-pura tak ada orang di rumah Pada dekade ini Pak Arthur terlihat lebih santai Namun mengkritiknya tetap besar resikonya Pada dekade ini membaca dan pergi ke warnet menjadi hobi utama Anak-anak lebih suka komik modern ala Alex Media Novel berat karya John Grisham dan Michael Crichton menjadi idola remaja dan dewasa Budaya kebersamaan dan gotong royong masih sangat luar biasa Setiap rumah sudah memiliki sepeda Tapi mulai jarang terpakai Karena memiliki motor sudah menjadi hal yang biasa Namun belum semuanya memiliki mobil Cerdas termat, kuis, dan perlombaan sejenisnya Masih menjadi ajang prestisius bagi para remaja Sarana transportasi andalan adalah motor pribadi Bis kota, angkot, dan juga bajai Nonton bareng televisi tetap menjadi primadona Namun TVRI mulai ditinggalkan oleh penggemarnya Kehadiran televisi swasta menjadi penyebabnya Selain itu, di banyak daerah Orang-orang sudah mampu membeli antena para pula Sinetron sidul digandrungi pemirsa Tiga Indonesia hadir untuk pertama kalinya Siaran radio masih digemari Walau sudah disaingi oleh televisi Bioskop misbar alias gerimis bubar Mulai bertumbangan menemui ajalnya Kehadiran cineplex menjadi penyebabnya Dunia film Indonesia menjadi mati suri Film bertema murahan seputar ranjang jadi pengganti Pasar industri musik lebih bervariasi Kehadiran video klip musik menjadi bumbu penyedap yang luar biasa Inilah herannya para grup band indie Lalu semua berubah ketika tahun 1997 Krisis ekonomi dunia Melanda Pada 1998 Kerusuhan Melanda Indonesia Pak Harto diturunkan Sebuah era baru telah tiba Era reformasi namanya Dolar naik dan tak pernah bisa kembali ke posisi semula Millennium baru kemudian membuka gerbangnya Benarkah demikian? Mersi ekonomi 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 Mersi ekonomi